Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget Setiap hari terus ada menu sayur di rumahnya Flavis Kasih Entah itu kadang sawi, entah kubis, entah apa aja yang penting ada sayur di rumah Hari ini kita bikin tumisan sawi hijau atau chai sim ya Kita potong-potong dulu bagian batangnya kita buang aja Nanti kita cuci sampai benar-benar bersih Kemudian kita siapkan juga untuk bahan tambahannya Aku mau pakai tempe, bagi Flavis yang enggak ada tempe Dan juga diganti pakai tahu Ataupun misalnya Flavis mau pakai cabah kedelai Itu juga enak banget Atau mungkin Flavis ada yang suka pakai udang Ataupun ada ayam, itu juga boleh Flavis Kita siapkan tempenya Kemudian ini tempenya mau kita potong-potong Boleh potongnya kecil-kecil kotak atau kecil-kecil memanjang Ya boleh, saya-saya Flavis di rumah aja Enggak harus sama persis kayak Flavis Kasih Kalau sudah dipotong-potong ini mau kita sisakan dulu Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya Untuk bumbunya seperti biasa kita mau pakai yang simpel-simpel aja Yang gampang dicari Flavis Yang seadanya di rumah aja Tapi rasa tetap enak Kita siapkan dulu ada berambang atau bawang merahnya Kemudian disini kita juga akan tambahkan lagi bawang putih Kita iris-iris Aku mau tambahkan juga Aku mau pakai lombok Rasanya kalau enggak melombok kok ya enggak enak Flavis Tapi bagi Flavis Yang enggak suka pedes Kadang-kadang di luar sana tuh banyak orang yang Mungkin enggak suka maam pedes Atau enggak bisa maam pedes Ya wis enggak usah pakai lombok juga enggak apa-apa Ini karena aku mau percerita tambahin Ada yang merah keriting Terus tambahkan rapit juga Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan Terus kita siapkan juga wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas Kita mau gongsong bumbunya Biarkan nanti sampai wangi Dan juga udah agak layu ya Baru kita masukkan lomboknya Kita aduk-aduk sebentar Kalau sudah agak kering Sekarang kita akan masukkan tempe-nya Ini tempe-nya kita masak dulu Biarkan nanti sampai mateng Dan juga sudah agak kecoklatan itu Flavis Karena sawi kan sebentar banget mateng Jadi pastikan ini tempe-nya kita Masak dulu sampai mateng Kalau misalnya Flavis mau tambahkan Kayak udang atau dada ayam Itu juga kita masaknya Sama seperti ini Apabila sudah mateng Kita akan masukkan sawinya Kita aduk-aduk Biar terlalu tergampur rata ya Nanti kita juga akan tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Ada garam Terus aku pakai gula sedikit Dan juga penyedap rasa Bagi Flavis yang mungkin Gak suka sama penyedap rasa Udah aku sukanya Pakai bumbu yang alami aja Ya boleh gak apa-apa Rasa sudah gulis karena Kita pakai gula jawa sedikit Kita aduk-aduk Udah masaknya usah lama-lama lagi Tinggal disreng-reng Udah warnanya cantik banget Aromanya juga wangi Udah siap kita sajikan Di meja makan Aku suka banget Kalau paham saya itu Masih kirus-kirus Gini Flavis Sekarang kita siapkan di meja makan Ini enak banget Kalau misalnya Flavis Di rumah ada endok Bisa didadar Ataupun di ceplok Terima kasih banyak Sudah melihat video Flavika Seharini Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa